Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Fahri Hamzah sebut dirinya menjilat untuk NKRI Saya tidak butuh jabatan ya dari mereka padahal ditawari katanya Tidak mungkinlah seorang Fahri Hamzah begitu kan ya Yang kemudian tidak mau pada jabatan Semuanya dicarikan jabatan begitu kan Jadi kalau ada yang tidak butuh pada jabatan bohong ya siapapun itu begitu kan Jadi artinya buat apa berkompetisi sana sini begitu kan Kalau tidak ingin butuh jabatan begitu kan Artinya Fahri Hamzah itu saya lihat hari ini tidak tahan menjadi oposisi Justru seperti itu begitu kan ya Kenapa kritik sana sini kritik sana sini baper cari muka di depan Pak Jokowi Sampai kritik Anies Basudan terus begitu kan Jadi semuanya hanya demi jabatan begitu Jadi kalau Fahri Hamzah ngomong tidak butuh jabatan padahal ditawari Saya kira gimana begitu kan ya Ya bagaimana kalau sekarang begitu Misalnya kan di 2019 tidak ada darah ya dari seorang pejuang Fahri Hamzah Untuk memenangkan Jokowi tidak ada disitu begitu kan Ya kalau menerima jabatan itu bagaimana malunya Fahri Hamzah begitu kan Apakah tidak malu mereka begitu kan ya Ya berdarah-darah disitu begitu Tidak ada keringet disitu begitu kan Tiba-tiba menerima jabatan Ya logikanya kan gimana begitu kan Kan seperti itu logikanya Dan sekarang kan berdarah-darah begitu kan Sana sini wajar kalau dapat ya jabatan Kira-kira seperti itulah begitu Tidak jauh dari ya fakta yang kemudian disampaikan begitu kan ya Ya kalau menjadi pejilat ya gimana begitu kan Pejilat NKRI atau gimana begitu Dan sekarang sudah kelihatan ya si Fahri Hamzah disitu begitu kan ya Bahkan ini komentar-komentar dari netizen Fahri Hamzah sebut dirinya menjilat untuk NKRI Saya tidak butuh jabatan dari mereka Padahal ditawari katanya begitu Ditawari jabatan tapi tidak mau Mimpi kali ya Dia kan ya disana karena ya tersandra kasus katanya begitu Apakah benar begitu kan ya Ini gimana begitu kan Bahkan bohong kalau tidak butuh jabatan justru sekarang Bung Fahri yang ngomong seperti itu lagi ngincar atau cari jabatan katanya Kemarin ya ngojok-ngojok ini ya parpol ya Mojok-mojokin parpol ada pemerintah sekarang gak dukung Pak Solon Kozdua Supaya mundur dari pemerintahan Maksudnya apa supaya menteri-menteri diganti Jadi gimana begitu kan Saya kira dulu itu apa namanya getol sekali begitu si Fahri Hamzah Kritik Pak Jokowi begitu kan Kritik institusi kita begitu Tapi pada kenyataannya sekarang kan sudah mulai agak diam Karena dia punya partai gelora Yang kemudian ya harus nempel di ketiak penguasa Begitu kan ya Untuk bisa lolos di parlemen saja saya kira Susah payah disitu begitu kan Apalagi ya Apalagi kalau bukan tidak nempel disitu begitu kan Saya kira partai gelora tidak akan lolos begitu kan Ya di parlemen begitu Saya kira ya itulah ya politik-politik kita begitu Maka mestinya kalau ingin lolos itu begitu kan Butuh waktu ya mungkin 15 tahun lagi partai gelora akan lolos begitu kan Berarti 3 kali pemilihan presiden Atau 4 kali begitu kan Atau seumur hidup tidak akan lolos Itu pertanyaan penting dari kita begitu Bisa saja karena apa Karena logika-logika Fahri Hamzah sekarang ini Tidak sesuai dengan realitas anak muda disitu begitu kan ya Jadi kalau hanya dikatakan sebagai penjilat sana sini Ya tidak mungkin lah bagaimana partai gelora bisa lolos begitu Bahkan yang ngedap berus loh Kalau untuk NKRI tidak perlu jadi penjilat Cukuplah istiqomah berdiri disini yang benar Berjuang untuk negara rakyat yang banyak didustakan ya Yang harusnya makmur dengan sumber daya yang miliki NKRI seandainya pengelolaan yang Seandainya ya pengelolaannya amanah disitu begitu Lihat saja Fahri Hamzah menjadi DPRRI Apa namanya Prestasinya apa coba bayangkan ya Dia kan tidak punya prestasi sebenarnya begitu Akhirnya ya kalau tidak punya prestasi tidak mungkin lah Masyarakat itu dibanggah-banggahin seperti itu begitu Kalau soal-soal hanya bicara sana ini semua orang bisa begitu kan ya Tapi rekam jejak untuk punya prestasi itu Fahri Hamzah tidak ada disitu begitu Maka nyinyirin terus mereka Orang-orang yang tidak punya prestasi itu biasanya nyinyirin terus begitu kan ya Fahri Hamzah sebut dirinya menjilat untuk NKRI Saya tidak butuh jabatan dari mereka padahal ditawari katanya ya Wakil ketua Partai Glora begitu Fahri Hamzah menjadi salah satu pendukung Prabowo Gibran ya Prabowo Gibran ya Raka Buming Raka mengatakan beberapa orang yang menyebutkan dirinya penjilat Namun tampaknya itu tidak mempengaruhi keputusan dari sikap politiknya Ia menegaskan apa yang dilakukannya adalah demi NKRI Dia menyebutkan dirinya penjilat untuk NKRI Hal itu ditegaskan di akun eksperibadinya begitu kan Ia juga mengatakan dirinya menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya Jika ada di antara teman-teman yang tidak merasa senang dengan bersatunya mereka Tak mengapa tapi saya terharu dan saya disebut menjilat ya Tapi asal anda tahu inilah yang menjilat untuk NKRI Saya tidak butuh jabatan dari mereka padahal ditawari katanya Jabatan saya cari sendiri dari rakyat Tegasnya dalam tweet disertai unggahan video kebersamaan Prabowo Presiden dan Joko Widodo Kalau dia cari jabatannya dari rakyat Saya kira rakyat tidak akan percaya lagi pada Fahri Hamzah Menjadi calon di PRRI ya saya kira tidak akan lolos lah mereka Lihat saja disitu kalau ucapannya seperti itu Karena ketika pemikiran-pemikiran rasionalitas sebagai seorang Fahri Hamzah Sekarang itu kan berbeda Dulu ya bagaimana Pak Jokowi dikritik habis-habisan oleh Fahri Hamzah sana sini Bahkan ngotot-ngotot sama sekali Ngototnya luar biasa disitu Tapi pada kenyataannya sekarang itu kok melempam ada apa Begitu kan ya Itu kan pertanyaan penting begitu kan Jadi artinya apa Artinya kalau kebukan kepada Pak Jokowi Siapa lagi se-sebenarnya begitu kan ya Karena jalan utamanya itu untuk menempel kekuasaan itu Dengan cara menyanjung Pak Jokowi begitu kan Ya itulah Kalau masyarakat hari ini melihat bahwa ingin cari jabatan Ya mungkin satu sisi ya Dia malu mereka menerima jabatan itu Karena apa Karena darah perjuangan dari seorang Fahri Hamzah kepada Jokowi Tidak ada mereka 2019 ya malah nyinyirin Jokowi begitu kan Ya wajar Kalau sekarang ditawari jabatan Apakah tidak malu menerima itu Tidak ada juangnya Tidak berdarah-darah Tidak sana sini Tiba-tiba yang dapat jabatan Gimana logikanya begitu kan Sebagai orang yang punya Ya kapasitas untuk Apa namanya berdemokrasi disitu Tapi ujung-ujungnya cari jabatan Kan begitu logikanya begitu ya Biar tidak dicap cari jabatan Mungkin tidak mau ya Apa namanya Si Fahri Hamzah disitu Begitu kan Untuk ya posisi jabatan tertentu Di Twitter bisa Mantan Wakil Ketua DPR itu Memuji Prabowo Yang menyebutkan Menteri Pertahanan RI itu adalah Sosok pendekar Petarung dan pemimpin sejati Inilah pendekar yang bertarung berkali-kali Dan kalah berkali-kali Ya kata Ya kata Katuh ya jatuh ya Lagi Bangkit lagi Jatuh lagi Bangun lagi Tidak kenal menyerah Demi cita-cita dan pengabdian Tidak ada yang mudah dalam hidupnya Itu memimpin sejatinya Fahri Hamzah menjadi sorotan ya Beberapa waktu belakangan ini Tweet-tweetnya mendapat sangat Ya banyak komentar Aktivis 98 itu sebelumnya Dikenal sebagai Pengkritik keras pemerintah Namun kemudian berubah haluan Ya sudah jelas mereka begitu Jadi Apa namanya Ingat gak Dengan Dengan nyanyian-nyanyian Mbah Suri disitu Begitu kan Ya Bangun lagi Jatuh lagi Begitu kan Bangun lagi Tidur lagi disitu Begitu kan Ya Kalau dirubah ya Bangun lagi Jatuh lagi Bangun lagi Jatuh lagi Bangun lagi Jatuh lagi Bangun lagi Tidak bisa Kira-kira seperti itulah Begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Yang tonton-tonton channel dari Berkesara Rakyat ini Karena ada berita-berita Munadi dan final setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Youtube Hoda di podcast Rakyat ini